TNI-AL Rencananya, mulai tahun depan TNI-AL secara bertahap akan memansiunkan frigat Vanspeg. Hingga akhirnya kesemua unit frigat asal Belanda ini akan masuk masa purna tugas di tahun 2024. Berkurangnya kapal perang dari Satuan Kapal Eskorta, Satkor, sudah diantisipasi dengan pengadaan jenis kapal baru, salah satunya dengan hadirnya frigat Marta Dinata kelas AK Sigma, kelas 10.514. Namun dari segi kuantitas, TNI-AL masih perlu menambah unit frigat baru. Mengingat jumlah Vanspeg yang akan pensiun mencapai 6 unit. Melihat peluang, kebutuhan frigat untuk memperkuat TNI-AIS. Pemerintah Denmark mulai menjajakan frigat Iverhuit Vatkelas. Frigat inilah sempat dikunjungi Menteri Pertahanan Ria Mizar Tria Kudu di fasilitas Pangkalan AL. Denmark menhan saat itu melihat frigat Peter Willemus. Kapal kedua dari tiga unit Iverhuit Vatkelas yang telah beroperasi. Frigat kelas berat pertama dari Bobo Tonasnya yang mencapai 6.645 ton. Bila frigat ini akhirnya dimiliki TNI-AL, maka akan jadi yang terbesar. Bahkan frigat tercanggih di Asia Tenggara. Lambung Iverhuit Vatkelas dirancang untuk mengurangi tangkapan sinyal radar. Radiasi inframerah, suara bawah air, dan magnetik. Terima kasih telah menonton!